Anda perlu tahu fakta ini, mengapa rokok di Indonesia tetap dilegalkan. Sekalipun banyak berita yang mengangkat bahwa rokok membebani biaya kesehatan Indonesia sampai priliunan rupiah, akan tetapi fakta ini tidak bisa kita pungkiri. Satu batang rokok yang dihisap oleh rakyat Indonesia telah menyumbang 590 rupiah per batang terhadap pendapatan negara. Bagi pecandu rokok, dalam 24 jam bisa menghabiskan 1 pak sampai 2 pak. 1 pak rokok berisi 12 batang. Jika pecandu rokok menghabiskan 1 pak selama 1 malam, berarti dia telah menyumbang 7.080 rupiah terhadap negeri ini selama 24 jam per orang. Jika di negeri ini ada 1.000 orang yang menghabiskan 1 bungkus rokok setiap 24 jam, maka ada 7.080.000 rupiah permasukan negara dari pecandu rokok dalam rentang waktu 24 jam. Dan bagaimana jika 1 juta jiwa yang menghabiskan 1 bungkus selama 24 jam? Silahkan kalian hitung sendiri. Terima kasih telah menonton!